Rebecca Kloper meminta maaf kepada masyarakat Indonesia serta kekasihnya Fadli Faisal beserta keluarga terkait kegaruhan video syur yang menyeret namanya beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya di konferensi pers pada selasa 6 Juni 2023, Rebecca mengatakan sudah melaporkan hal tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Rebecca Kloper sebelumnya melaporkan akun Twitter at Dedek Kugem terkait dugaan penyebaran video syur mirip dirinya. Laporan tersebut pun telah diterima oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Sibir Baris Krimpolri. Dalam laporannya, Rebecca menilai pelaku telah melanggar Pasal 45 Ayat 1 Junto 27 Ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ia juga melampirkan sejumlah barang bukti diantaranya tangkapan layar akun tersebut saat menyebarkan video syur mirip dirinya. Selain itu, Rebecca turut melampirkan dua saksi pendukung di kasus tersebut yang berinisial FF dan LL. Perempuan kelahiran November 2001 itu juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan keluarga, manajemen, klien, dan penggemar kepada dirinya dalam menghadapi kasus ini. Diketahui nama Rebecca Kloper terseret setelah sebuah video syur beredar di dunia maya. Sosok perempuan di video itu disebut sangat mirip dengan Rebecca. Netizen pun menduga pria yang juga ada dalam video berdurasi 47 detik itu adalah Fadli kekasih Rebecca saat ini. Meski begitu ayah dari Fadli Faisal yakni Haji Faisal yakin bahwa pria dalam video syur itu bukanlah anaknya. Pernyataan ini dikeluarkan Faisal usai ia bertanya langsung kepada Fadli. Kemudian nama kekasih Rebecca sebelumnya yakni Rizki Pahlevi mencuat dalam pembahasan netizen sebagai terduga penyebar video sekaligus pemeran dalam video itu. Rebecca disebut pernah berpacaran dengan Rizki pada 2017 lalu. Keduanya juga kerap memamerkan kebersamaan di media sosial hingga akhirnya bubar pada 2021.